Geruh suara mobil keluar dari mulut nono kecil yang sedang asik bermain mobil-mobilan di rumahnya di kota kecil Banjarnegara. Ya, kesukaan Hertriono Kartowisastro. Nama lengkap anak tersebut terhadap mobil sejak ia masih kecil, seolah menyeratkan masa depannya yang penuh dengan aktivitas yang dinamis. Nono, anak bungsu dari delapan bersaudara dari pasangan Hermen Kartowisastro dan Siti Sundari, dikenal sebagai anak yang ceria dan murah senyum, sehingga ia disukai oleh banyak teman-temannya. Kecerdasan dan kreatifitasnya sudah terlihat pada saat itu. Seringkali ide-ide dan inisiatif yang cemerlang ia lontarkan. Dunia Hertriono mulai membentang ketika dia diterima di kampus impiannya, Institut Teknologi Bandung atau ITB, jurusan Teknik Mesin. Di masa kuliah inilah, hobi mekanikal Hertriono semakin tersalurkan. Ia dan teman-temannya di ITB membuat go-kart yang pertama kali ada di Indonesia. Tidak hanya sekedar membuat, ia juga berhasil membuat pihak universitas untuk mengizinkan depan kampus ITB menjadi sirkuit Taman Ganesha, suatu sirkuit go-kart dadakan. Hertriono muda juga memiliki kegemaran lain yang memerlukan keberanian dan nyali, yaitu terjun payung dan para layang. Di tengah demikian banyaknya kegiatan di kampus yang ia ikuti, Hertriono muda masih sempat menjemput seorang gadis SMA saat pulang sekolah. Rani Woro Wirasmi, si gadis itu, yang kemudian menjadi mahasiswi di jurusan Planologi ITB adalah pilihan Hertriono untuk menemaninya mengayuh biduk rumah tangga. Mereka menikah tahun 1976, dua tahun setelah Rani menyelesaikan studinya. Pasangan Hertriono dan Rani dikaruniai dua orang anak laki-laki, Hertriontoro Kartawisastro dan Heru Grahito Kartawisastro. Keramahan dan keceriaan Hertriono tidak hanya muncul saat ia bersama dengan teman-temannya. Dia dikenal hangat dan akrab dengan anak-anaknya dan keluarganya. Di tengah kesibukan luar rumah dan hobinya, Hertriono selalu menyempatkan waktunya untuk mendidik dan berinteraksi dengan istri dan anak-anaknya, bahkan dengan keponakan-keponakannya. Setelah lulus dari ITB, Hertriono mengawali karir profesionalnya di PT Dayaturanga, sebuah perusahaan pemborang. Tidak lama bergabung dengan perusahaan ini, Hertriono, yang sangat menjunjung nilai-nilai persahabatan, segera bergabung dengan Arifin Panigoro, salah satu sahabat karibnya sejak kuliah di ITB, untuk merintis pendirian perusahaan Meta FC Engineering. Kegigihan dan etos kerja yang tinggi dari seorang Hertriono membuatnya diakui oleh Arifin dan teman-teman lainnya untuk memajukan perusahaan ini. Hertriono memperoleh kepercayaan lebih lanjut saat Arifin bertekad untuk masuk dalam bisnis pemboran. Mereka membentuk PT Meta FC Prebumi Drilling Company atau METCO, sebuah perusahaan pengeboran minyak dan gas bumi. Sejumlah tantangan teknis dan pendanaan di awal pendirian perusahaan ini harus mereka hadapi. Berbekal tekad dan keinginan untuk memberi yang terbaik, Hertriono, Arifin, dan teman-teman lainnya berhasil membawa METCO melalui masa-masa sulit dan membuat perusahaan ini diakui baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai salah satu perusahaan pemboran terbaik. Kompetensi manajerial dan teknis yang dimiliki oleh Hertriono sebagai Direktur Utama pada tahun 1994 menjadi kunci keberhasilannya untuk meyakinkan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, bahwa METCO akan berhasil dalam industri perminyakan. METCO Energy kemudian menjadi perusahaan minyak nasional pertama yang go public. Bersama Arifin Panigoro, ia juga membidani kelahiran APEX SINDO, anak perusahaan METCO yang menyediakan jasa pengeboran bagi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Jiwa petualang yang berani menerima tantangan yang dimiliki oleh Hertriono dan Arifin, mewarnai ekspansi bisnis APEX SINDO dari yang hanya onshore drilling ke offshore drilling. Usaha keras mereka berhasil membawa METCO melalui APEX SINDO memasuki bisnis pengeboran lepas pantai. Hertriono sangat menjunjung tinggi profesionalisme dan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Hal ini diakui oleh rekan-rekannya, bagaimana ia tidak ragu melepaskan kedudukannya sebagai direktur utama di perusahaan induk METCO dan memimpin APEX SINDO, sebuah anak perusahaan METCO, untuk membesarkannya sampai melakukan Initial Public Offering atau IPO. Laki-laki ini memahami bahwa Indonesia tidak hanya kaya dengan sumber daya alam, tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang handal dan profesional. Ia menginginkan para profesional Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Selain sikap profesionalisme, Hertriono juga menjunjung etika dan tanggung jawab. Ia tidak pernah melarikan diri dari masalah. Ia berani menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada. Sikap Hertriono yang seperti ini memperoleh apresiasi tidak hanya dari para karyawannya, tetapi juga dari sejumlah klien perusahaannya. Keterbukaan dan mau berbagi merupakan karakter menonjol lainnya dari sosok Hertriono. Ia berprinsip bahwa ilmu, ide, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman harus diteruskan ke orang lain, tidak boleh berhenti pada dirinya sendiri. Sifat demikian ini membuat interaksi sosial Hertriono dengan kawan-kawannya menjadi hangat dan cair. Senyum, sapaan, dan perhatiannya pada orang lain di sekitarnya membuat mereka tidak berjarak dengannya. Lebih jauh lagi, Hertriono sangat dikenal sebagai sosok yang inovatif. Pemahamannya mengenai aspek operasional teknis membuatnya tahu langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi masalah di lapangan. Ia selalu berusaha mengejar hal baru maupun cara yang lebih efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Semangat inovasinya tampak terlihat jelas ketika ia berkunjung ke lapangan. Karakter kuat lainnya yang dimiliki oleh seorang Hertriono adalah nasionalisme dan idealisme. Ia berhasil memanifestasikan rasa cinta pada Indonesia melalui etos kerja sehingga perusahaan memiliki kinerja yang memuaskan. Hertriono berhasil membuat Medco sebagai perusahaan yang menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Ia juga mampu mengekspresikan rasa cinta pada negeri melalui suatu hobi yang baru dijalaninya saat ia tidak muda lagi, yaitu menyelam. Pemandangan bawah laut yang indah membuatnya sadar bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat kaya. Heretriono hanyalah seorang insan yang memiliki sejumlah karakter positif yang berhasil dieksplorasinya yang perlu kita teladani. Pada akhirnya, ia harus kembali kepada pemiliknya yang akan memberinya tempat yang lebih indah dari yang pernah ia beroleh sebelumnya. Selamat jalan, Hertriono. Selamat kembali kepada sang pencipta kita semua. Selamat jalan, Hertriono.